Bahkan, Madang Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Dengan bukti kepemilikan SAM Atau sertifikat hak milik nomor 393 Garis milik Citarimbul tanggal 9 November 2010 Atas nama Nyonya Yastiawati Herman Harjono Jadi untuk sertifikat kan sudah ditunjukkan semua notaris Berarti sudah sesuai semua ya Pak Oke Langsung saja Sebelumnya sudah diinfokan Pak ya terkait keputusan kita Keputusan pembiayaan atau SKP Ini yang aslinya saya berikan untuk Bapak Untuk Bapak Egan dan Bapak Simak Pak ya sambil saya baca Saya baca inilah ya Dijelaskan sama Ibu Ina Tadi itu Ibu Ina ya Iya Ibu Ina Staffnya Ibu Ina Oke Saya baca Perihal saat keputusan pembiayaan Merunjuk surat saudara tersebut di atas Perihal perumah pembiayaan Nurabaha Dengan ini Kami sampaikan bahwa perumah pembiayaan Nurabaha Dapat disetujui dengan Sasa dan keputusan sebagai berikut Jenis pembiayanya Untuk keperluannya Pembiayaan satu unit Tanah dan bangunan rumah Yang berlokasi di perumah Sentul Sivik Kelas Andalusia Jalan Bunga Perbena 2 Nomor 6 Citarimbul Kecamakan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan luas tanah 170 meter persegi Tadi untuk luas tanahnya Sudah dipastikan Pak ya Bukti kebunan SHM Nomor 393 Garismin Citarimbul Tanggal 9 November 2010 Atas nama Nyoyang Yastiyawati Yastiyawati Herman Arjomo Dan bangunan rumah Yang berlokasi di atasnya Dengan luas 70 meter persegi IMB Induk Kalau IMB nya sendiri Masih ini 48.12 Garismin 433 Garismin 6 Garismin PP DCK Garismin 2006 Tanggal 28 Juni 2006 Atas nama Hari Gani Ini nama Pengembangnya Pak ya Nah disini 3 poin Nomor 6 Pengembayaan Nomor 6 Pengembayaan Atau disini Pak ya Saya jelaskan Kijiannya aja Yang pertama harga beli bank Harga beli bank itu Yang telah disepakati Antara Bapak Dan penjual Itu sebesar 1.130.000.000 Nah disini Kita Pengembayaan Cariah langsung Mengambil keuntungan Itu selama Masa pembiayaan Bapak Itu selama 180 bulan Ataupun 15 tahun Itu sebesar 991.235.9998 Sehingga disini Terbutuh harga jual Kita setelah plus margin Itu sebesar 2.121.235.968 Dan uang muka Uang muka yang telah Bapak cadangkan di rekening Bapak Sebesar 226.000.000.000 Sehingga total Kewajiban Bapak Selama 15 tahun Yang harus Bapak lunasin Sebesar 1.865.235.968 Dari sini Ada yang dibunyakan dulu Ini jatuh waktu Terakhir Jadi Bapak akan menangani Suat-satunya Sama suat kuasa debat Yang nantinya Sudah kita buatkan Sampaknya Dan Suatu lagi Jaminannya itu Berupa Objek yang Bapak beli Dan diikat Hak tanggungan Peringkat pertama Sebesar Semaranya Sumpah Dari Jadi Ibu Ines Sudah Menjelaskan Di sini Poin asuransi Bapak juga Akan di cover Asuransi Ada dua asuransi Asuransi jiwa Itu sebesar Nilai pertanggungannya 900 juta rupiah Dan asuransi Bangunan Ataupun kebakaran Itu sebesar 161 juta rupiah Untuk Kelincian kontribusinya Bapak bisa Tidak di halaman terakhir Yang ini Bapak ya Untuk asuransi jiwa 11 juta 300 Dan untuk asuransi kebakaran Itu Senilai 1 juta 100 ribu rupiah Ini Tidak setiap bulan Ini hanya Satu kali Untuk membayar Rekanan asuransi kita Menjelaskan Satu kali Dan ini untuk Sampai dengan 14 Hebat Si Dan Sampai Sampai Apik Sampai Sanit uralisa Hormat di belakang itu 23 juta ditanggal pilihan otaris sudah semua ya biaya-biaya nanti dari pihak penjual akan kita minta sebagian ada di kita ada di ini akan saya tanggalkan perhari-hari kalau misalnya kalau misalnya nanti kalau misalnya ini akan kita akan kita retensi ditangkan 50% kalau misalnya belum ada AJB ini kan kita langsung pukar tuh langsung poinnya ke sini Pak terubah terkait yang di retensi 10% itu kayak sekarang akarnya kita ke PGD ini akan kita jalankan uang muka semuanya jadi akan kita lakukan bulat ribu tapi di tetapi retensi sebesar 5% pencairannya 1,3 tuh jadi 1,130 ya nanti dalam situ akan kita transfer tapi nanti ditahan 5% dari itu itu gimana jadi gimana yang sekarang untuk narik nanti 5% ya kalau ini sih gini ini kan rekening yang akan kita transfer ke rekening walaupun dunia BCA ada dua satunya atas nama Bapak yang sesuai harga beli sesuai harga beli maksudnya beli perhitungan pajak yang sisanya sekitar 168 juta itu ke rekening Bapak biar nggak ketahuan ini saya nggak kelacak dikirim dua rekening ya oh dua rekening yang kalau dua rekening berarti saya membuat satu-satu ya satu-satu ini saya jelas ya setiap waktu ya sesuai nama sesuai dengan arka 912 ini untuk penamanan ya jadi seandainya orang mengecek rekening ibu benar nggak 912 ada masuk kan sama kan Pak ya Oh ini banyak ya